3, 2, 1, buka bukumu kita bertemu di T.E.D.U. Salam jumpa kawan-kawan sekalian ketemu lagi dalam podcast T.E.D.U.K.A.S.I.N. Pada podcast kali ini kita membahas terkait dengan mendadak gangster. Kita tahu bahwa beberapa saat yang terakhir Surabaya ini lagi ramai dengan istilah gangster. Tapi sebelum itu saya disampaikan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah men-subscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sekalian menyaksikan tayangan video ini, saya belum men-subscribe channel ini, saya mohon agar bukan meluangkan sedikit waktunya untuk men-subscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, apa sebetulnya gangster itu? Bahwa kita tahu, kita Indonesia ya khususnya ya, seringkali membuat istilah-istilah yang yang ya istilah-istilah pabrik, bukan istilah-istilah hukum ya. Kita tahu bahwa ada istilah dulu gangster, ada istilah preman, ada istilah pungutan liar, ada istilah perampokan, dan lain sebagainya. Yang istilah itu sebetulnya tidak ada dalam ranah hukum, hukum bidana khususnya. Nah kemarin di Surabaya banyak sekali kasus yang marak ya, ada beberapa kasus yang langsung diklaim oleh media sebagai gangster. Kita bertanya-tanya sebetulnya, gangster ini lembaga resmi ya, dalam artian suatu organisasi perkumpulan orang, ataukah masyarakat sendirinya mengklaim itu sebagai gangster? Kita ambil contoh misalnya, dulu berapa saat yang lalu bertahun-tahun yang lalu ada istilah geng motor, mungkin teman-teman masih ingat betul ada istilah geng motor. Nah antara geng motor dengan klub motor ini ternyata kan berbeda teman-teman sekalian, walaupun mereka kadang-kadang klub motor yang melakukan aksi gangster yang disebut sebagai geng motor itu. Kita harus berjelas dulu di sini teman-teman sekalian, bahwa apakah gangster ini merupakan lembaga ya, suatu organisasi yang resmi ada ketuanya, ada anggotanya, ada proses inisiasi keanggota dan sebagainya, ataukah mereka hanya orang-orang yang berkumpul, berkelompok, yang kemudian oleh masyarakat digatakan sebagai seorang gangster atau sebuah gangster. Ini harus kita perjelasin lebih dahulu. Kalau dulu geng motor itu awalnya, itu kan ya sama, mereka adalah sekumpulan orang yang suka naik motor tentunya pada malam hari dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Nah yang dilakukan perbuatan oleh geng motor ini adalah bukan geng motornya yang dilarang, bukan, tapi aktivitas yang dilakukan oleh geng motor dengan pengerusakan, kekerasan, dan lain sebagainya. Nah hari ini muncul lagi istilah gangster teman-teman sekalian. Ini juga saya kurang sepakat sebetulnya. Makanya istilah potil sekali ini mendadak gangster gitu. Di Surabaya ini banyak sekali komunitas ya. Kalau saudara keluar malam-malam di Surabaya itu, apalagi di Jumat biasanya, ini berbagai macam klub motor ini ngumpul ini. Di daerah Jalan Gubernur Surio, kemudian di daerah Sekolah Trimurti gitu, sepanjang jalan sampai di Jalan Panglima Sudirman, ini banyak sekali orang dengan berkumpul komunitas motor dengan berbagai macam bendera masing-masing. Tapi, apakah mereka kemudian dilarang? Nah, katanya enggak juga karena mereka hanya kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Kecuali mereka melanggar hukum bersama-sama, ya itu baru ditindak. Nah kemudian beberapa saat yang lalu, tiba-tiba muncul informasi ada gangster yang melakukan kekerasan dengan cara melakukan kekerasan di sebuah warung kopi di Surabaya Timur misalnya. Nah, langsung diklaim gangster menyerang war kopi misalnya. Kemudian ada lagi gangster menyerang pengendara motor dan sebagainya. Nah, ini kok agak aneh ya dalam artian secara keberadaannya. Kok tiba-tiba muncul ada gangster? Tau-tau hilang gitu saja. Bahkan kemarin mahluk kota Surabaya sudah mengklaim tidak ada gangster di Surabaya karena sudah dilakukan operasi secara berkala dan masif yang melibatkan banyak pihak. Nah, masalahnya adalah mereka ini tidak muncul juga tidak hilang gitu loh. Karena istilah gangster ini kan yang dilekacal oleh masyarakat sendiri. Sama kayak preman. Apa definisi dari preman? Enggak ada. Kalau dulu preman ini dikaitkan sebagai orang yang punya tattoo, orang yang suka nongkolong di terminal, di pasar, dikatakan sebagai preman. Melakukan aksi pindahkan kekerasan, meminta pemerasan itu preman. Tapi secara hukum definisi preman seperti apa? Enggak ada. Dan tindakan premanisme itu ada istilah premanisme. Bahkan beberapa jurnal membuat istilah premanisme. Orang yang melakukan upaya pemerasan tidak ada sebagai premanisme. Nah, ini ada istilah-istilah masyarakat yang belum menjadi istilah hukum, teman-teman sekalian. Nah, gangster ini jangan sampai seperti itu. Kalau gangster ini dilekatkan pada, dikonotasikan pada sekelompok orang yang naik motor kemudian melakukan kekerasan. Nah, ini para klub motor juga kasian gitu ya. Apalagi banyak klub motor yang punya sisi positif ya. Saya dulu tergabung dengan NWI, Naked Wolf Indonesia. Nah, itu juga klub motor yang aktivitasnya juga setiap Jumat kita kumpul-kumpul melakukan kegiatan sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau setiap orang yang kumpul-kumpul dengan menggunakan rambut motor malam hari dikategorikan sebagai gangster, diklaim sebagai gangster dan mereka dirazia, ditindak, segala macamnya. Ini kan kasihan. Perlu dibatasi terlebih dahulu. Surabaya mendadak gangster tahu-tahu muncul istilah gangster. Sekumpulan orang yang meresahkan, akan membuatnya sajam, segala macamnya. Tiba-tiba hilang gangster ini. Entah sembunyi, entah mereka tidak ada. Ini kita juga tidak pernah tahu. Nah, ini harus kita penjelasin lebih dahulu. Yang dilarang itu bukan aktivitas kumpul-kumpulnya. Tapi kekerasannya dilarang. Sehingga tidak perlu kita mengklaim mereka sebagai gangster, preman, atau apa. Karena ya itu hanya sekumpul orang. Kalau kemudian mereka diklaim sebagai geng, geng Surabaya Timur misalnya ya. Kemudian atau geng Surabaya Utara. Nah, mereka akan mendapatkan justifikasi. Mendapatkan label dari masyarakat sebagai geng. Akibatnya mereka nantinya, khawatirnya, akan merekrut orang. Karena sudah memberikan label ya. Bahwa saya ini geng Surabaya Timur. Maka saya akan merekrut orang anggota sebagai geng Surabaya Timur. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ketika masyarakat memberikan label kepada sekelompok orang sebagai gangster. Kalau di negara lain ada triad, yakuza, mafia, segala macamnya. Awalnya kan juga sama. Mereka hanya sekumpulan keluarga, sekumpulan orang yang hidup bersama-sama. Kemudian mereka akan kekerasan bersama-sama. Akhirnya mereka merekrut orang. Mereka merekrut orang sebagai bagian dari kelompok mereka. Nah, ini kita khawatirkan. Kalau kita semakin lama, semakin memberikan label kepada mereka. Ada geng Nero dulu mungkin ingat ya. Ada beberapa tahun yang ada geng Nero. Ya, akhirnya dia melakukan upaya rekrutmen. Geng motor-geng motor di wilayah Jawa Barat pada saat itu. Awalnya mereka hanya sekumpulan orang saja. Disebut sebagai geng motor. Akhirnya mereka merekrut orang. Seakan kekerasan saat proses inisiasi rekrutmen anggotanya. Nah, ini kan jadi masalah juga ketika kita dengan mudah memberikan label kepada satu kelompok. Akibatnya awalnya mereka nggak terkenal. Hanya sekelompok orang yang tidak ada organisasinya. Diberikan label sebagai gangster. Menyebutkan label geografisnya. Gangster Surabaya Timur misalnya. Nah, ini khawatirnya mereka akan menjadi organisasi beneran. Akan merekrut orang beneran. Akan jadi organisasi beneran. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sehingga harapan kita. Janganlah kita memberikan label-label dengan mudah. Reman, gangster, geng motor, apapun namanya. Karena dengan sendirinya label diberikan akan melekat kepada masyarakat. Melekat kepada orang yang berikan label itu. Dalam krim itu namanya teori stigma. Teori labeling. Sehingga kalau kita memberikan label kepada masyarakat. Maka dengan sendirinya masyarakat akan menjadi bagian dari label itu. Dan akhirnya menjadi organisasi. Menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Gitu ya teman-teman sekalian. Sehingga mendadak gangster. Mendadak hilang gangsternya. Karena sudah mulai meredah istilah itu. Cuman saya sendiri resah gitu ya. Karena muncul istilah-istilah baru. Yang itu bukan istilah hukum. Istilah diberikan oleh masyarakat. Oleh media khususnya. Yang kemudian menjadi khawatir nanti menjadi semakin besar istilah itu di masyarakat. Oke teman-teman sekalian. Demikian podcast singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga tetap berjalan lalu. Nanti kita berjumpa di TIDU. Salam sejahtera TFND. Sampai jumpa.